selamat menikmati ada roti tuisatnya atau roti tawarnya ini pertama-tama kita akan singkirkan atau kita potong pinggirnya kemudian ini akan kita pipihkan bisa pakai gelas, bisa pakai apa saja ya dipipihkannya nah setelah dipipihkan ini akan kita potong dua kemudian akan kita isi dengan keju kiri atau juga bisa pakai keju mujarela ya kalau punya lalu akan kita gulung nah dan ini terigu sudah saya siapkan dicampur air sedikit untuk pelengket saja ya teman-teman kita kasih sedikit saja biar lengket hasilnya seperti ini dan ini akan kita buat sesuka saja ya mau banyak mau sedikit jadi tergantung kalian nah dan ini sudah saya buat hasilnya lumayan banyak dan ini ada satu butir telur kita kocok lepas kemudian ini ada samit jika teman-teman tidak punya samit bisa pakai terigu atau juga bisa pakai bagi smut atau juga bisa pakai tepung roti kemudian kita celupin ke telur baru ke tepung samitnya jika kalian tidak punya tepung samit bisa diganti dengan tepung yang lain ya ini akan saya selesaikan semuanya dan ini sudah selesai semuanya sudah saya buat sekarang kita akan menggorengnya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu si minyaknya dengan ukuran api yang sedang saja ya biar tidak cepat mutung kemudian dibalik setelah warnanya kecoklatan berarti sudah matang oke ini warnanya sudah kecoklatan sudah matang berarti ya guys kita angkat lalu tiriskan dan ini masih ada bagi ada sisa ada sedikit lagi kita goreng nah teman-teman ini dia hasilnya semuanya sudah saya goreng ya dan saya tata rapih di piring dulu inilah hasilnya nah teman-teman ini sudah bisa dimakan atau juga bisa dimakannya itu pakai saus ya ini kejunya juga bisa dilihat di dalam hmm pokoknya mah enak enggak bakalan enggak enak tapi ini saya akan membuat saus untuk di atasnya saya akan masukkan sedikit minyak saya memakai minyak jahitun atau juga bisa pakai minyak biasa saja kemudian masukkan bawangnya bawangnya enggak harus banyak ya sedikit saja kita tumis hingga wangi kemudian kita akan memasukkan tomat sudah saya potong kecil lalu ada paprika sudah saya potong kecil saya pakai sepotong saja ya diiris kecil dan ini tidak pakai bumbu ya ini akan saya tambahkan satu biji keju kiri jika tidak ada keju kiri bisa dilewati saya pakai keju kiri biar lebih kental kemudian tambahkan sedikit air karena keju kiri ini satu membuat masakan itu lebih kental dan juga lebih enak sih tapi jika tidak ada bisa dilewati dan sekarang akan saya kasih keju kalau di arama ini teh namanya teh keju merobak atau keju keju naon keju merobak keju seraya benar benarnya benarnya keju seraya saya kasih 4 lembar biarkan keju biarkan kejunya meleleh ya ini kejunya sudah tercampur kita matikan saja apinya nah kemudian ini akan kita tuangkan di atas tuisat yang sudah kita buat dan ini tuh rasanya endel pisang semua majikan anak-anaknya juga sangat suka sekali apalagi kalau anak-anak sukanya waktu menggorengnya itu pakai terigu tepung terigu dari roti itu guys yang dari roti kalau ada sisa kan kita keringin kemudian kita tumbuk nah itu lebih gurih lagi tapi majikan lebih suka pakai samit ketika menggorengnya itu dan ini siap untuk dihidangkan nah teman-teman jika kalian nanti bulan romadon ini sangat cocok sekali membuatnya gampang gak ribet tapi hasilnya enak pokoknya ini untuk atasnya saya kasih hiasan aja jika tidak suka dengan daun bakdunis ini bisa dilewati oke teman-teman ini akan saya coba dulu ya biar gak penasaran juga inilah teman-teman dalamnya keju luarnya juga keju saya akan coba ya bismillahirrohmanirrohim dari keju merobanya itu atau keju serayanya itu sangat endol banget enak teman-teman asli saya gak bohong kalian wajib mencobanya semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa untuk selalu dukung channelnya incestek kawai arab dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati